Al-Quran di dalam Alkitab berdasarkan ayat ini saya melakukan pembuktian saya masuk Kristen enggak ada satu ayat pun ada tanda-tanda dan ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Alkitab nah Ustadz siapa yang ngomong kayak begitu Pak? hampir semua khususnya si Kainama Pak datang dia akan tersungkur ketemu saya ya Abdul Somad juga Abdul Somad juga Pak gini saja Ustadz Abdul Somad nggak usah lah nyinggung-nyinggung Alkitab kita fikir aja bagaimana sholat bagaimana wudhu begitu aja nggak usah nyari-nyari perkara nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim wah sudah nggak enak dengarnya gitu Pak Ustadz Ustadz jadi begitu jadi tidak ada nama Nabi Muhammad ataupun kata-kata yang memungkinkan bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad ciri-cirinya tidak ada saya berani bersumpah dan seluruh keilmuan saya saya pertaruhkan untuk itu dan kekristenan saya ya jangan ditanya lagi begitu oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa ulangan 18 ayat 18 itu adalah untuk Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun yang serupa dengan Musa bukan masalah perang tetapi kesamaan ciri-ciri satu itu Isa al-Masih satu turunan dari garis Ishad jadi Yesus dengan Musa sama Musa Bani Israel Yesus dari Bani Israel Yesus melakukan mujizat-mujizat besar Musa membelah laut gitu bukan membelah bulan membelah laut itu ada fungsinya kalau membelah bulan apa gunanya itu yang harus diperhatikan saudara-saudara